Gimana tertarik untuk bisa main golf? Nah, belajar main golf sekarang bukan hal yang sulit. Saya akan bawa kalian supaya bisa main golf nih. Siang ini saya akan ajak kalian untuk melihat lebih dekat seperti apa bermain atau berlatih golf. Ini ada di lapangan golf Universitas Malahayati dan kita bareng dengan Risky Golf Course. Jadi, buat kalian yang ingin belajar main golf di Bandar Lampung bisa banget datang ke sini. Ikutin saya ya. Serunya gimana nih main golf? Saya juga belum pernah soalnya, tapi kita harus coba. Saya yakin sekali kalau kalian pasti sudah tidak asing dengan kata golf. Yes, golf adalah permainan luar ruang yang dimainkan secara perorangan atau tim yang berlomba memasukkan bola ke dalam lubang-lubang yang ada di lapangan rumput hijau dengan jumlah pukulan tersedikit mungkin. Bola golf dipukul dengan menggunakan satu set tongkat pemukul yang disebut klub atau stick golf. Golf adalah salah satu dari permainan yang tidak memiliki lapangan permainan yang standar, melainkan dimainkan di padang golf yang masing-masing memiliki desain unik dan biasanya terdiri dari 9 atau 18 hole atau lubang. Aturan utama dalam golf adalah memainkan sebuah bola dengan stick golf dari daerah tee, thinning ground, ke dalam lubang dengan satu pukulan atau beberapa pukulan berikutnya sesuai dengan aturan. Nah, karena saya dan teman-teman kali ini sedang mencoba-coba untuk berlatih golf dan mengenal lebih langsung secara dekat tentang bagaimana bermain golf. Jadi, saya dan teman-teman ini termasuk pegolof amatir adalah pegolof yang bermain golf untuk kesenangan pribadi dan berdasarkan kencintaan terhadap olahraga golf. Jadi, kalau misalnya kalian ingin coba-coba dan merasakan secara langsung bagaimana ya rasanya orang-orang bermain golf, ada boleh nih untuk latihan seperti yang saya dan teman-teman lakukan kali ini. Tapi, akan lain ceritanya kalau kisah sebagai seorang pegolof profesional yang menjadikan permainan golf sebagai sebuah pekerjaan. Sebelum saya memulai langsung bagaimana cara bermain golf, saya mau tunjukin nih. Ini adalah bola yang memiliki diameter bola golf minimum adalah 42,67 mm dan harus bermasa lebih dari 45,93 gram. Dan ada tiga jenis bola golf, sementara ada juga nih stick golf. Nah, ini seperti yang dilakukan persiapan oleh teman-teman saya. Dan bicara soal stick golf, itu ada tiga tipe stick golf, yaitu wood, iron, dan puter. Witch adalah iron yang digunakan untuk memukul pada jarak yang pendek, sementara wood digunakan untuk memukul jarak yang sangat jauh. Sedangkan iron pada jarak menengah dan puter hampir selalu digunakan untuk melakukan pukulan di atas green. Nah, ini dia lapangan di mana saya dan teman-teman menjajal bagaimana cara bermain golf di Risky Golf Driving Range Universitas Malahayati. Kalian wajib coba kalau misalnya mau berlatih. Lihat, ini ada banyak banget mereka yang mencintai golf dan juga tentu saja ingin coba bagaimana sensasi berlatih golf di driving range. Jadi, ini adalah kawasan driving range yang dikelola oleh Risky Golf. Dan kalian bisa banget untuk menjajal seperti apa bermain. Jadi, bukan berarti kalian yang kesini itu harus orang-orang profesional ya. Memang sih, olahraga golf di Indonesia masih dianggap permainan yang mahal. Meskipun demikian, perkembangan olahraga ini semakin hari semakin menunjukkan kemajuan yang berarti. Sekarang banyak banget pilihan perlengkapan golf yang bisa diperoleh sesuai kemampuan. Mulai dari harga 3 jutaan, satu set perlengkapan golf bisa kita dapat. Tentunya dengan kualitas tertentu pula ya. Namun sebagai pemula di bidang ini, hal ini sudah mencukupi. Nah, untuk bermain di lapangan golf juga terdapat berbagai pilihan lapangan dengan harga dan kualitas yang berbeda-beda juga. Jika bermain di lapangan golf masih mahal dan banyak menghabiskan waktu buat Anda, maka bermain di driving range adalah pilihan yang tepat. Nah, ini nih, saya dan teman-teman namanya bermain di driving range. Tempat di mana pemain dengan level pemula, seperti saya dan teman-teman nih, sampai yang profesional berlatih untuk memukul bola. Tujuannya apa? Memperbaiki pukulan dan meningkatkan akurasi pukulan. Tuh, seperti teman-teman saya. Dan tempat memukul bola di driving range menggunakan karpet berbahan plastik sintesis yang cukup kuat menahan ayunan stick golf. Latihan di diving range ini bisa menjadi kegiatan rutin yang cukup menguras keringat. Jadi, bolehlah bisa dibilang untuk membakar kalori dan juga menyehatkan tentunya. Nah, keuntungan bermain golf di driving range, macam risky golf driving range di Universitas Malayati, kalian bisa nih didampingi oleh Pak Anan. Ini Pak Anan yang berkaus risky golf. Beliau dengan sabar dan sangat telaten mengarahkan siapapun yang ingin belajar, termasuk saya dan teman-teman kali ini. Jadi, buat kalian yang misalnya nggak paham bagaimana caranya, cukup datang dengan mengenakan pakaian yang pantas atau yang sesuai dengan style golf. Yang penting nyaman, pakai sepatu cat, celana longgar, dan tentu saja t-shirt. Supaya bisa menyerap keringat, kalian akan diajarkan bagaimana tekniknya. Mulai cara mengayunnya, seperti saya nih. Ini teman saya adalah Dr. Surya, yang suka banget bermain golf dengan rekan-rekannya, dan pasti ingin meningkatkan bagaimana cara memukul yang tepat. Seperti tadi yang saya bilang, bahwa semua orang yang bermain di driving range ini, untuk memperbaiki pukulan dan meningkatkan akurasi pukulan. Nah, sekarang giliran saya nih. Saya belajar sama Bang Farley. Jadi Bang Farley ini adalah pengurus dari Risky Golf Driving Range, yang juga kalian bisa hubungi melalui Instagramnya, untuk mengatur jadwal bermain atau berlatih kalian semua. Lihat, di sini diajarkan secara keseluruhan, mulai dari posisi kaki, bagaimana sikap tubuh, dan bagaimana mengayunnya, hingga bagaimana untuk menciptakan pukulan yang tepat. Seperti saya nih, coba simak baik-baik. Semua diajarkan kan, jadi kalian jangan takut. Belajar di sini, datang langsung. Terjuang ke lapangan. Terjuang ke lapangan. Belajarkan banyak orang yang belajar ke kawasan Risky Golf Driving Range ini. Jadi buat kalian nih, jangan khawatir. Kalau datang ke sini mau belajar, pasti diajarin sama Bang Farley, dan juga Pak Anand tadi yang juga sangat telaten, ngajarin siapapun. Jadi jangan takut misalnya, ah nanti gimana caranya gak ngerti. Hmm, coba dulu nih. Sini teman-teman juga gak ngerti sama sekali, tapi kita belajar baru hari ini. Dan sebagai seorang pemula dan amatir, saya baru tahu, ternyata belajar langsung itu tidak semudah ketika kita melihat orang mengayunkan stick golf dan memukul bola. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya kalian pengen tahu seperti apa sih rasanya mengayunkan stick golf dan memukul bola dengan tepat, Nah, belajar langsung dong di Risky Golf Driving Range. Datang ke Universitas Malahayati Driving Range dan kalian bisa temui teman-teman pengurus di sana yang akan senang hati membantu kalian.